Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan penarikan kembali perkara nomor 105 Garing PUU Strip 21 Romawi Garing 2023. Perkara yang diajukan oleh warga negara Indonesia bernama Sofianto Sutono dan Imam Hermanda terkait uji materi batas usia calon Presiden Capres dan calon Wakil Presiden Cawapres. Dikutip dari kantor berita antara Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan ketetapan di gedung MKRI di Jakarta Senin 16 Oktober membacakan mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon. Para pemohon mengajukan uji materi Pasal 169 Huruf Ki Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Undang-Undang Pemilu. Namun pada 3 Oktober 2023 para pemohon mengajukan permohonan penarikan kembali perkara tersebut. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 mahkamah menyelenggarakan sidang panel dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan para pemohon sekaligus melakukan konfirmasi kepada para pemohon perihal pencabutan dimaksud. Namun para pemohon tidak hadir dalam persidangan tersebut padahal sudah dipanggil secara patut. Kemudian mahkamah melaksanakan rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 10 Oktober 2023. Dari rapat tersebut didapat kesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara No. 105-21 Romawi-2023 beralasan menurut hukum. Lebih lanjut, sebagaimana pasal 35 ayat 2 Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan permohonan AKUO tidak dapat diajukan kembali. Maka Sofianto Sutono dan Iman Hermanda tidak lagi dapat mengajukan permohonan yang sama. MK menyatakan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan AKUO. Mahkamah juga memerintahkan Panitra MK untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan No. 105-PU-21 Romawi-2023 dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik EBRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Permohonan tersebut mulainya diterima oleh Kepanitraan MK pada tanggal 18 Agustus 2023. Dalam petitumnya, para pemohon memohon batas usia Capres dan Cawapres diubah menjadi 30 tahun. Balipos melaporkan.